Intro Inilah gubuk sederhana yang didiami Yon dan keluarganya di Jorong, Padang Tongga Nagari menggopoh kecematan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Gubuk berdinding kayu yang sudah termakan usia ini ia tinggali bersama anak dan istrinya Hunian yang jauh dari kata layak Yon sang kepala keluarga berprofesi sebagai pengrajin atau perumbio Dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak seberapa Dari pekerjaan tersebutlah ia berjuang menafkahi ketiga anak dan istrinya Tidak jarang penghasilan yang didapat belum mampu menutupi kebutuhan ia dan keluarga tercintanya Yon menceritakan saking terbatasnya pendapatan, anaknya hampir tidak dapat bersekolah lantaran tidak memiliki seragam Namun beruntung ada tetangganya yang peduli yang membelikan seragam untuk anaknya hingga akhirnya bisa bersekolah Keterbatasan penghasilan Yon juga terjadi Tidak lepas dari faktor usianya yang sudah tidak muda lagi Tubuhnya yang sudah lemah tentunya tidak bisa dipaksakan bekerja untuk mencari nafkah Saat Padang TV mencoba mendatangi kediaman Yon saat waktu sahur Terlihat anak-anak Yon hanya tidur di atas lantai Hanya bermodalkan sarung kasur yang sudah tidak ada kapasnya Tidak lepas untuk mencari nafkah Kadang-kadang anak sekolah ada orang yang membantu di atas lantai Kadang-kadang anak-anak silindah Tidak lepas untuk mencari nafkah Tidak lepas untuk mencari nafkah Masih ada di sekolah? Ya Kelas baru? Kelas satu Ketika kekak-kakak Ketika kekak-kakak Ketika kekak-kakak Kemudian Kelas baru Lepas baru Tidak lepas untuk menolong Maribat ini Untuk kekakak surau Ketika kekak-kakak Ketika kekakak Sampai saat ini Yon mengatakan belum pernah mendapatkan dan menikmati bantuan dari manapun. Data keluarganya sudah hampir setiap saat diambil oleh petugas yang datang untuk melakukan pendataan. Ia berharap ada bantuan yang mengalir setidaknya menjamin keberlangsungan anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Dari Kabupaten Agam, Afrizon AB, Padang TV